Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kami akan melaksanakan praktikum penentuan sulfat secara turbi dimetri menggunakan spektrofotometer UVV Pada praktikum kali ini alat yang digunakan ada gelas aerologi, pipet etes, pengadu kaca, sendok sungguh, gelas BK100 ml, labu ukur 10 ml, pro pipet, pipet ukur 25 ml, 10 ml, 5 ml, dan 1 ml Untuk bahan yang digunakan ada BACL2, larutan indus sulfat 100 ppm, buffer, dan sampel Prosedur pertama yang dilakukan untuk membuat larutan standar sulfat dengan konsentrasi 0, 10, 20, dan 30 ppm Yaitu dengan cara yang pertama kita pipet 1 ml larutan indus sulfat ke dalam beker Lalu setelah itu kita tambahkan 4 ml buffer Untuk pengujian sampel dilakukan seperti pada pengujian deret standar Yaitu di pipet sebanyak 25 ml sampel, kemudian di pipet sebanyak 4 ml buffer prohibited masukстра unangannya FInF동, kemudian di pipet sebentar, perceptions Sibbet may gleichen Sepanyoli merayu annotarion Kami tercampus mengu Sherlock Luhan Kami terangupker atas Kami terjets dibahat Adil ini hanya Lembuk 않芬 클�ad пойдelok Jangan citar Setelah ditambahkan larutan buffer 4 mili, lalu standar kita stir selama 5 menit. Setelah 5 menit, lalu kita tambahkan larutan BACA2 sebanyak 0,1 gram. Setelah ditambahkan BACA2, lalu kita stir kembali selama 5 menit hingga larutan terdapat endapan konstan. Setelah 5 menit, lalu larutan dimasukkan ke dalam kufet. Dan selanjutnya ditempatkan pada tempat kufet. Setelah sampel selesai dipreparasi, lalu sampel diuji menggunakan spesial. yaitu spektro fotometer double beam. Untuk langkah pertama, yang pertama buka safari. Lalu klik UH5300. Lalu pilih measurement. Untuk mengukur panjang gelombang maksimum, klik WL scan. Lalu untuk sample name, itu diisi sesuai dengan sample yang diinginkan. Lalu klik measurement. Isi rentang panjang gelombang yang akan diukur, yaitu 300 sampai 420. Lalu klik 6 cell. Pilih metode auto. Lalu klik system. Untuk klik system tidak perlu dirubah. Lalu peak detection. Juga tidak perlu dirubah. Lalu control system. Untuk control system diposongkan. Lalu setelah sesuai, langsung klik measurement. Lalu klik OK. Dan klik start. Lalu klik data untuk melihat hasilnya. Lalu klik save data. Kasih nama sesuai dengan yang diinginkan. Klik OK. Selanjutnya, untuk mengukur sample dan marutan standar, klik measurement. Lalu pilih konsentrasi. Beri nama sampel sesuai yang diinginkan. Untuk sampel tab belt, klik edit. Lalu isi sesuai dengan sampel. Ada 3 sampel. Lalu execute. Dan OK. Close. Lalu untuk selanjutnya, klik measurement. Lalu klik panjang gelombang, yaitu 320. Lalu klik calibration curve. Untuk calibration curve tidak usah diubah. Lanjutnya, klik calibration curve data. Lalu pilih standar. Ada 4 standar. Lalu beri nama standar sesuai dengan yang diinginkan. Ada dengan konsentrasi 0 ppm, 1 ppm, 10 ppm, 20 ppm, dan 30 ppm. Selanjutnya, klik 6 cell. Lalu pilih auto. Klik sistem. Untuk sistem, pilih absorbenci. Konsentrasi. Lalu klik control item. Selanjutnya, untuk control item. Dikosongkan. Lalu klik standard measurement. Setelah itu, lalu klik start. Setelah selesai, lalu klik curve check. Kemudian, klik sample measurement. Kemudian, klik start. Klik data. Kemudian, beri nama sesuai keinginan. Kemudian, klik save. Oke. Kemudian, proses praktikum penentuan sulfat secara turbidimetri menggunakan spektrofotometer UV visible double beam. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.